Intro Halo pemirsa UGTV, Breaking News kembali hadir di layar kaca Anda bersama saya Sri Wahyuni. Idul Fitri merupakan hari yang ditunggu umat muslim setelah menjalankan puasa Ramadan selama sebulan lamanya. Pada hari yang suci ini umat muslim merayakan dengan berbagai kegiatan, dimulai dengan sholat Idul Fitri, kemudian dilanjut dengan mengunjungi kerabat untuk saling bermaaf-maafan dan aktivitas lainnya. Seperti apa suasana Idul Fitri 1445 Hijriah? Berikut tayangannya untuk Anda. Ini adalah suasana Idul Fitri di Lenteng Agung, Jakarta Selatan Masjid Al-Kawusar. Bisa dilihat di sini sangat ramai warga yang menjalankan sholat id. Sampai warga ada yang membawa dan menggelar alas sendiri untuk melakukan sholat id di luar masjid. Terima kasih telah menonton! 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 Bisa dilihat bahwa stasiun Jakarta Kota cukup ramai, tapi tidak terlalu padat. Kota Tua juga banyaknya pengunjung dan jajanan-jajanan yang bisa kalian nikmati. Tapi sayangnya tempat wisata ditutup saat hari pertama Idul Fitri. Setelah itu saya akan menonton! Setelah itu saya pergi ke tujuan berikutnya dimulai dari stasiun Manggarai yang tidak terlalu ramai. Saat lebaran Idul Fitri hari pertama, stasiun Manggarai tidak terlalu padat. Biasanya yang kita ketahui stasiun tersebut selalu ramai oleh pengguna KRL. Saat saya berada di Sudirman juga tidak terlalu ramai pengunjung. Untuk blok M juga tidak ramai dan bisa dikatakan sepi pengunjung. Taman literasi juga tidak terlalu ramai. Terima kasih telah menonton! Saat pulang menggunakan MRT dan KRL terdapat hujan lebat di Jakarta sekitar jam setengah 6 sore. Terima kasih telah menonton! 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 libur lebaran, aku beserta keluarga mau liburan ke Bandung buat kalian yang penasaran apa aja keseruannya yuk simak video selanjutnya ya ini dia situasi perjalanan aku dari tol Jakarta masih sampai, alhamdulillah lancar banget, gak ada macet-macetnya sedikit pun hi guys, sekarang kita udah sampai Bandung kita rencananya malam ini mau ke Masjid Naya Aljabar so stay tune, kegiatan kita selanjutnya ini dia perjalanan menuju Masjid Aljabar dari depan gangnya aja udah rame banget mobil dan motor tuh padat banget jalanan yang lumayan sempit ini jadi kita agak makan waktu di sini nah sekarang kita udah sampai di parkirannya karena di parkiran masjidnya rame banget jadi kita diarahin di parkiran sekitar rumah warga buat menuju ke masjidnya kita disuruh lewat rumah-rumah warga yang gangnya ini lumayan agak kecil kayak jalan tikus gitu ya dari jalan tikus tadi kita keluar gang langsung disambut oleh kereta yang lewat pas banget jadi kayak pemandangannya tuh indah banget apalagi di belakangnya ada masjid yang menyala warna-warni tuh dilihat dari aljau-aljau udah kelihatan cantik banget ya nah pemirsa OJTV ini dia pemandangan Masjid Raya Aljabar dari pelantaran luar yang mana bisa kita lihat di sini cantiknya Masjid Raya Aljabar yang dipantulkan dari air danau yang membuat masjid tersebut menjadi terlihat semakin cantik dan indah pada malam hari nah ini dia situasi masjid yang ramai oleh para pengunjung yang ingin berkunjung mendatangi Masjid Raya tersebut untuk melihat seperti apa sih kecantikan dan kemagahan yang ada di masjid ini oke baik pemirsa OJTV tapi saat ini saya sedang berada di kawasan Masjid Raya Aljabar yang bertempatan di Pota Bandung, Jawa Barat yang mana pada situasi kali ini masjid ramai dipenuhi oleh pengunjung yang datang dari berbagai penjuru untuk menjalankan ibadah serta menikmati momen libur lebaran di Masjid Raya Aljabar untuk laporan selanjutnya silahkan simak video berikut ini berikut ini adalah suasana di dalam Masjid Raya Aljabar yang mana bisa kita lihat di dalam masjid ini terasa megah dan bersih sekali di samping itu masjid ini juga menyediakan fasilitas live PR yang mana pengunjung bisa menggunakan fasilitas tersebut untuk melihat perjalanan Nabi Muhammad SAW ini adalah ruangan yang berada di lantai 2 yang mana para pengunjung dapat menggunakan ruangan ini untuk melakukan ibadah sholat serta ibadah-ibadah lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus kita mau check out karena kita mau berangkat ke Dagojimpak ikuti terus peseruannya dan sampai jumpa video selanjutnya Hai pemerintah di sini balik lagi sama perasaan ini salingnya boleh sampai di Dagojimpak nah seperti yang kita lihat suasana di Dagojimpak ini sangat asik, ketahui dengan banyak, dengan disenuhi oleh banyak pohon-pohon yang sangat indah dan bisa menjanjukan abis dari wahana Lugacard kita mau lanjut ke wahana selanjutnya yaitu Sky Gliding untuk wahana yang satu ini itu harganya kisaran dari Rp20.000-Rp30.000 ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah di Dago Dream Park ini selain banyak wahananya Ada juga loh satu-satuannya yang lucu-lucu dan gemes banget yang bisa kita lihat di Zoom Anjing Selanjutnya aku naik crowboard dimana pada bahan ini aku pilih permainan yang mendayung Karena sebelumnya aku belum pernah guys menginjain praktis secara langsung Oke, lalu kita anteri tiketnya disini Untuk harganya sendiri itu kisaran dari Rp30.000-an aja guys Sebelum naik wahananya kita janjurkan untuk pakai pelampung agar lebih safety Aku lagi coba pakai pelampung yang tadi udah aku pilih sesuai dengan yang aku mau Nah ini dia guys keseruannya mendayung bersama para newbie alias adik-adik aku Yang mana bisa kita lihat dari video ini bahwa perahunya itu nggak jalan ya guys Cuma muter-muter doang di satu tempat Nah abis capek-capek mendayung kita langsung cari makan nih di warungnya si Dayang Sumbi Yang mana warung tersebut berada tepat di samping patung Dayang Sumbi dan Sangkuryan Oke guys ini dia nuansa dari warung Dayang Sumbi yang mana di dalamnya itu dipenuhi dengan interior kayu Dan dihiasi dengan payung-payung atau songsong ala Jawa Yang mana makan disini kerasa banget ke tradisionalannya Nah ini dia guys menu-menu yang disediakan oleh warung Dayang Sumbi Yang mana harganya tuh affordable dan menurut aku rasanya juga enak-enak loh disini Kalian tinggal pilih aja menu-menunya sesuai dengan selera kalian Pokoknya disini banyak banget menu-menunya dan enak-enak Habis makan di warung Dayang Sumbi kita semua lanjut untuk naik ke warah wiri Kita sedang menuju ke perjalanan buat lanjut ke wahana berikutnya yaitu spot foto-foto Ini dia guys fotonya Buat kalian yang mau foto disini tuh berbayar ya Kisaran dari harga Rp20.000 sampai Rp30.000 Oke guys selesai sudah perjalanan kita kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Bye-bye Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax